Kemarin gue baru aja upload video Fall Guys Mobile, gue iseng nyari-nyari game yang mirip Fall Guys di Android dan ternyata ada banyak plagiatnya, salah satunya Fall Dude 3D, itu mirip banget sama Fall Guys Gue bisa bilang literally 90% ngikutin Fall Guys dan beberapa jam kemudian muncul berita kalo Fall Guys bakal beneran rilis di platform mobile Halo gue Bangers, Fall Guys buat kalian yang belum tau adalah game yang lagi populer banget sekarang dia berminggu-minggu jadi top seller game di Steam gamenya emang menarik banget sih, gue dari awal liat trailernya di E3 2019 kemarin udah tertarik banget dan takjub banget gitu, kayak genius men genernya Battle Royale tapi gameplaynya kayak benteng Takeshi gitu gue sendiri belum main, tapi gue yakin banget ini game yang seru banget sih dan gue juga yakin kalo developernya aktif update game ini mode barunya diupdate secara rutin, terus fitur-fitur barunya diupdate secara rutin gue yakin game ini seharusnya bakal bisa sih berumur panjang jadi harusnya game dengan model kayak gini ini sangat-sangat mungkin gitu untuk dirilis di platform mobile tapi itulah kabarnya Fall Guys bakal rilis di platform mobile sebelum gue kasih lihat berita resminya, mungkin kalian pernah lihat video ini di Youtube videonya judulnya Play Fall Guys on Mobile yang nonton udah setengah juta lebih dan ini bahkan di-upload sama channel Youtube yang nama akunnya Fall Guys Mobile gitu jadi dia mendedikasikan bahwa Fall Guys sebenernan bakal rilis di mobile gitu tapi akhirnya kenyataan tentang video Youtube ini udah dikonfirmasi, udah diklarifikasi sama Fall Guys-nya langsung Fall Guys nge-tweet kayak gini Fall Guys is only available on PC and PS4 if you see any ads for a mobile version, they are scams A. they are literally playing a video and pretending to play it B. there is literally a mouse cursor on the screen C. I don't want to live on this planet anymore D. get me into the sun ya, Fall Guys-nya sendiri klarifikasi kalo Fall Guys gak ada di platform mobile tapi itu tweet tanggal 17 Agustus sementara news ini baru gue dapet tanggal 22 Agustus jadi sebenernya Fall Guys emang belum ada di platform mobile sekarang tapi nanti bakal rilis di platform mobile dan di negara China kabar ini gue dapet dari Daniel Ahmad dia ini adalah analis terkenal di dunia industri video game dan bahkan bisa kalian lihat sendiri tweeternya udah verified dan biasanya kalo info game dari China biasanya dia duluan yang report kayak Black Meat Wukong kemarin jadi tanggal 22 Agustus dia nge-tweet kayak gini Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys Ultimate Knockout in China the game rilis for PCN PS4 on Agustus 2020 and has become a viral hit ya jadi sebuah perusahaan di sini yang namanya Bilibili dia udah megang hak distribusi untuk Fall Guys ini perusahaan Bilibili ini udah punya hak untuk rilis Fall Guys di mobile I think this is the first official confirmation of a mobile version of the game being in development not so surprising to see but interesting that the China announcement has come first with seemingly no confirmation of a mobile version for the West iya menarik banget lah pengumuman di China ini dateng duluan men bahkan orang-orang yang di barat belum tau kalo Fall Guys bakal rilis di mobile dan ini dia gambar-gambarnya kalo kalian lihat ini ada sedikit perbedaan ya kayak desain pintunya desain-desain mapnya gitu kayak gak 100% sama mungkin karena disesuaiin untuk mobile kali ya menarik sih dia juga lanjut nge-tweet kayak gini not a scam tuh ya biasanya info-info yang dikeluarin sama Daniel Ahmad ini gak pernah hoax ya jadi gue yakin sama info ini dan gue yakin juga selain di China bakal rilis secara global secara full guys gitu full guys gamenya populer banget jadi of course mau market yang gede kan untuk tanggal rilis masih belum tau bakal rilis secara global juga sebenernya masih belum tau tapi untuk full guys bakal rilis di platform mobile dan di region China itu gue yakin bakal rilis jadi ya gimana pendapat kalian tentang news ini tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah gue sendiri gak nyangka sih karena kemarin gue literally kemarin baru nyobain full guys rip of full guys di android dan terlihat sekarang beneran bakal rilis full guys di android itu amazing sih kalau gitu sekian gue benjers jangan lupa subscribe makasih udah nonton sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!